Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'li Ka muslimin Yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Semua orang-orang di dunia ini menghadapi masalah-masalahnya Yang tidak diketahui bagaimana bentuknya dan dari mana datangnya Yang dalam keadaan sehat tiba-tiba sakit Yang dalam keadaan senang tiba-tiba susah Yang dalam keadaan aman tiba-tiba takut Orang-orang dahulu telah memberikan kita satu pepatah Setiap payung sebelum hujan Pepatah ini nasional sudah benar Tapi kenyataannya tidak begitu Setiap payung sebelum hujan Ini sesuai kalau hujan yang berupa air Tapi bagaimana kalau hujan yang berupa batu Apa gunanya apa yang itu Sekarang kita berpikir Bagaimana kita menyiapkan ekonomi untuk di masa depan kita Akan tetapi Tiba-tiba masalah datang bukan dari arah situ Masalah tiba-tiba datang dari arah kesehatan Kita memikirkan kesehatan Tiba-tiba masalah datang dari arah kurukulan dan perdamaian Maka apa yang kita siapkan diri kita Untuk di masa depan kita yang kita sendiri tidak tahu Apa yang akan terjadi Berbekallah Dan sesungguhnya Sedai baik bekal adalah taqwa Dan taqwa padaku Wai orang yang berangkat Kau muslimin Yang diminta Allah SWT Sedai baik bekal adalah taqwa Berhubung baik kepada Allah SWT Baginda Nabi Muhammad SAW juga mewasitkan Kepada para sahabatnya Dalam hadis dia Yang diduarkan oleh Menteri Izi Al-Nabi Zalim Juli bin Junadah Al-Abi Abdul Rahman Al-Abi Abdul Rahman Al-Abi Abdul Rahman Al-Jabbal Al-Abi Abdul Rahman 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 juga mengatakan hadis-hadis Hasan dan di dalam naskah lalu, hadis-hadis Hasan Suhaib kaum muslimin yang menginginkan Allah SWT setiap dia berkala dalam tatua berhubungan baik pada Allah SWT karena dialah yang mengataui masa depan kita dialah yang mendatangkan masalah-masalah kita dialah yang berkuasa menyelesaikan masalah-masalah kita maka tatua adalah bekal untuk diri kita dan semua orang kita mau kemana saja maka bekal yang paling penting adalah tatua kita mau tinggal di mana saja maka bekal yang paling penting adalah tatua kita mau berumah tangga maka bekal yang paling penting adalah tatua kita mau berdagang maka moral yang paling penting adalah tatua kita mau kemana saja maka bekal yang paling penting adalah tatua Berhubungan baik pada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita mentaafi Tidakai Allah subhanahu wa ta'ala Menjai larang-larang Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita nanti akan mendapatkan Jalan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita mengalami kesulitan Ketika kita mengalami musibah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyusitkan dengan kuduhnya Amanya takila ja'allahu makhroja Waya lupuhu min haisul ayah Walaupun seorang yang bertagawa pada Allah Misa dia mengadakan bagian jalan keluar Dan menurutkan istilah arah Yang tidak bersangka-sangka Om muslimin Yang inggang bawah Masalah-masalah dibandingkan dengan masalah-masalah yang kecil Jika dibandingkan dengan masalah yang lebih besar Masalah yang lebih panjang Yaitu masalah Yang pasti kita semua akan datang ke sana Apa yang kita persiapkan untuk kubur kita? Bagaimana kubur kita ini menjadi pertamaran-pertamaran surga? Jangan sampai kubur kita ini menghenti dari kita Sehingga kita mengalami kesusahan selama bertahun-tahun di kubur kita Dan bagaimana caranya para masyarakat yang begitu panas Itu menjadi telur Sehingga kita berenang di bawah Allah SWT Dan duduk di bimbang di bawah Allah SWT Kau muslimin Yang menurutkan Allah SWT Apa yang kita persiapkan untuk itu Apa yang kita persiapkan untuk perjumpaan yang agung Pertemuan yang besar Pertemuan dengan pintu yang kita Junjungan kita Bagi nabi Muhammad SAW Sehingga kita nanti akan mendapatkan syakhan nabi Muhammad SAW Kalau kita menyebelikan sunnah sunnah nabi Muhammad SAW Maka muka kita ini mau taruh mana Ketika kita berjumpa dengan nabi Muhammad SAW Ketika kita sangat haus Ingin minum dari air Dari tangan nabi Muhammad SAW Akan tetapi Kita tidak pernah meneruskan perjalanan biya Tidak pernah memperhatikan sunnah sunnah biya Tidak pernah dipegang tubuh dengan agama biya Bagaimana nasib kita kelak Kau muslimin Yang menurutkan Allah SWT Apa yang kita persiapkan untuk meneliti jembatan surat yang berada di atas Pinar kejahannan Tidak semua orang berlalu dengan selamat Hanya orang yang bertakwa saja lah berlalu dengan selamat Semoga kita termasuk Orang yang bertakwa dan mendapatkan syafatnya Rasulullah SAW Dan masuk surga Allah SWT Amin Amin ya Rabbul Alim Adilai Taufi wa Jidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh